Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini akan coba kami update tentang kelistrikan dual battery di HRV camper van ala ala kami tantangan kita saat akan memasang secondary baterai, aki tambahan ini adalah jadi kita memasangnya dalam keadaan nyala gak dimatiin mesinnya sama sekali tetap nyala karena kalau mesinnya mati itu khawatir remapnya akan ke reset karena kita memang udah remap mobil ini supaya sedikit bertenaga saat membawa beban yang sudah lumayan ya sekarang udah ada camper box sebelum lagi barang-barang di dalamnya kita memang udah remap belum binyalatan 13,1 kontasnya ini kondisi baterai setelah dinyalakan di starter 14,4 ini aki posisi aki utama mobil primary primary battery nah yang ini nah yang ini yang disini ini VSR nya smart battery isolator dimana cut in voltage nya adalah 13,3 dan cut out nya 12,8 jadi baterai akan otomatis mengisi saat voltasenya ada di 13,3 dan otomatis memutuskan pengisian saat primary battery 12,8 voltasenya posisi primary battery aki utama ini memang ada di depan di cup mobil dan secondary battery nya aki tambahan ada di belakang jadi jaraknya sekitar lebih kurang 3 meter kita lihat ke belakang aki tambahannya secondary battery ya jadi ini dari depan ini dari aki utama kita pakai ke positif nya positif di sini skun nya di arah positif di sini ada skring juga ini skring skun ke positif aki utama lalu kabel ini dibawah ke VSR ini VSR dari VSR kabelnya akan masuk 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 ke bawah sana kabel yang dari luar tadi itu akan masuk di sini nah kabel-kabel tadi ada persis di bawah sini tadi kabel dua yang di depan masuk ke aki ini aki keduanya ini posisi baterai dan di sini kita lihat lalu dari aki akan masuk ke terminal di bawahnya inverter ini terminal terminal udah pasang di sini ada terminal positif dan terminal negatif terminal positif yang kabel merah dan terminal negatif yang kabel hitam yang nantinya terminal ini akan terhubung ke masing-masing aksesoris dengan pengamannya adalah switch dan skring jadi skring yang juga itu berbeda-beda ada yang 25 ampere ada yang 15 ampere ada yang hanya 10 ampere tergantung kebutuhan dari aksesoris yang akan kita pakai ini adalah posisi secondary baterai ini di belakang ya kabelnya lewat dari sini dari bawah kita semuanya di bawah kita pakai kabel 25 mili kalau yang bawah itu di samping sini bawah sini ini kebawahnya jok itu buat ground sama yang sebelah kanan juga jok buat ground jadi kemarin joknya dibuka buat masang kabel ground ini baterai kedua secondary baterai kita pakai baterai VRLA baterai SMT 2010 kenapa kita pakai baterai baterai ini karena ini termasuk baterai kering yang diharapkan saat pengisian di dalam kendaraan di dalam kabin ini saklar saklar ini saklar gisi semua yang di atas inilah colokan lampu LED jadi kalau dinyalain disini stop kontaknya ini lampunya nyala ini ada dua lampu LED yang dipasang di pintu bagasi tujuannya adalah untuk penerangan saat malam misalnya kita mau masak malam jadi ini penerangannya pakai lampu LED semua dari sini kabel yang kecil itu kabel LED kalau yang lebih besar itu kabel rig dimasukin di bawah sini di dalam jadi kita masukin di dalam sini kemarin cepat membuka beberapa bagian di bawah muncul di sini nah ini di bawah itu ada full meter untuk buat tunjukin berapa voltasinya sekarang di 12,8 kita matikan lagi stop ini buat USB USB yang ini USB lighter cigarette lighter mana USB ini cigarette lighter ini kan buat nyalaikin vacuum cleaner atau pemanas air juga bisa cigarette lighter semuanya sama yang ini 12 volt untuk charger baterai baterai 18650 yang dipakai buat center nah ini contoh baterainya ya baterai 16850 ini centernya ini perlengkapannya yang wajib ada di mobil ini ini sekarang lagi ngetes ngecas kondisi nyala USB nya ini monitor 13 voltasi 13 ampere nya 0 di masing-masing di masing-masing stop kontak ini ada fuse ini satu ini fuse fuse itu juga fuse fuse tepat di bawah saklar saklar DC ini pasang inverter ini inverter PSW 1000 watt berhubung tempatnya sangat-sangat terbatas ini nempelnya di rangka bed platform bagian belakang inverter dan yang disana itu paling pojok itu adalah kipas inverter untuk mencegah supaya inverter nya tidak ketanasan saat dipakai karena kemarin waktu setelah dipasang terus kita tes jalan yang lumayan panas inverter nya jadi akhirnya kita putuskan untuk memasang kipas posisi kipas nya diberantakan diberantakan semua di bongkar dimasang ikhlas semua camper box tanggal yang belakang kalau yang belakang buat tempat nari kipas buat mata kipas kipas sekian dulu video kali ini semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa selamat menikmati